Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Bu Wenti di kelas Bu Wenti Krishna Yeh, hari ini Bu Wenti mau share yang terkait dengan public speaking sih ya Tapi lebih kepada moderator Yaitu bagaimana cara menjadi moderator yang baik ketika melakukan tugasnya sebagai seorang moderator Pastinya ada perbedaan antara yang namanya MC atau Master Ceremony dengan yang namanya moderator ya Nanti bisa dicek sendiri perbedaannya apa antara moderator dan MC di Google banyak Tapi yang pasti moderator adalah orang yang memandu jalannya diskusi selama acara berlangsung ya Boleh cari referensi-referensi yang dimana aja boleh banget Tapi sebelumnya Bu Wenti mau ngasih tau dulu sebenarnya tugas utama seorang moderator ini apa sih Ini berdasarkan pengalaman Bu Wenti dan juga beberapa referensi Yang pertama adalah membuka jalannya acara Pasti itu ya Membuka jalannya acara Memberitahukan topik acara pada saat itu Dan yang kedua Dan yang kedua adalah memperkenalkan arah sumbernya Dan yang ketiga adalah memandu diskusi dan membuka Q&A atau tanya jawab Closing dan pastinya Itu sih teman-teman itu tugasnya Tugas pokok mungkin ya Tugas pokoknya si moderator Baik kita langsung aja tips saat kita menjadi seorang moderator Apa aja yang harus dilakukan Yang pertama Apa saja yang harus dilakukan ketika menjadi seorang moderator Yang pertama Yang baik yang pertama adalah yang harus dilakukan oleh seorang moderator Adalah riset isu ada atau riset materinya Ya riset isu atau riset materinya Nah hari ini topiknya apa sih ya Yang pertama itu kita mau Kita mau ada lagi di acara apa nih Umamanya hari ini adalah Kita lagi berada pada acara penanggulangan pandemi covid Pada saat ini yang terkait dengan OTG dan lain sebagainya Jadi kita harus bahas nih Bahas dan kita harus banyak mengetahui terkait dengan perkembangan pandemi covid saat ini Jangan cuma kalian hanya menerima informasi Oh mau bahas covid aja Tapi tidak bisa membuka openingnya Kalian tidak mempunyai wawasan terkait dengan pandemi covid Kalau mamanya mau bicara terkait dengan hari kartini Harus bahas terkait dengan apa-apa saja terkait dengan kartini Mulai dari emansipasi wanita Kartini masa kini Kalian harus benar-benar ngerti terkait hal tersebut Biar wawasan kalian ketika membuka acara diskusi Itu sudah terlihat wawasan kalian sudah banyak Sudah bagus Oke Itu yang pertama ya Riset terhadap riset materi acara tersebut Yang kedua riset terkait narasumber Jadi enggak hanya terkait acaranya aja Kalian harus tahu materinya apa Tapi teman-teman harus wajib banget tahu Yang terkait dengan yang namanya narasumbernya siapa Profilnya apa Dia dari perusahaan mana Prestasinya apa Jangan hanya bergantung dari CV yang diberikannya No Kalau pengen jadi moderator yang baik Dan juga wawasannya luas Baca juga terkait dengan latar belakang dia Di luar CV Oh perusahaannya dia itu adalah Perusahaan big five di Indonesia Sudah mengeluarkan beberapa produk Dengan produk unggulan yang sangat luar biasa Itu juga harus tahu Kita mungkin tidak ekspert dalam bidang tersebut Tapi minimal kita ngerti Nah itu yang benar ya Jadi benar-benar harus melakukan riset Tidak hanya riset dari acara Tapi juga riset terkait dengan si narasumbernya Baik yang ketiga adalah pelajari rundown Pastinya teman-teman wajib banget Mempelajari rundown Jangan mengandalkan MC-nya Kasian Kita moderator dan MC harus saling berinteraksi Dengan baik Harus membackup dengan baik Saling membackup gitu ya Kalau ngomongin tugas kita adalah Menjalankan diskusi ini dengan sebaik mungkin Nanti secara general akan dikemas oleh si MC Rundownnya Oh habis ini acara setelah Acara kita nih Setelah diskusi ini ya Setelah kita memoderatory ini Oh ternyata acaranya ini Jadi kalau umumnya lewat sedikit pun Oh nggak apa-apa nih Jadi kita ngerti Mengestimasi waktunya kita paham gitu ya Jadi jangan cuma terima jadi aja Oh aku moderator yaudah gitu ya Nggak ngerti rundown acaranya Seperti apa harus dipelajari rundown acaranya Biar enak interaksinya Dengan si MC Jaga hubungan baik dengan MC-nya juga Wah itu luar biasa pasti Yang keempat adalah siapkan Atau banyakin kata-kata Untuk sapa audience ya Umamanya kalian nanti Umamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Nggak hanya sepatah kata seperti itu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita selalu sehat Dalam lindungan Allah SWT Dan kita selalu terjaga dari bahayanya Pandemi COVID-19 Di tahun 2020 dan 2021 ini Dan semoga Nah kan harus bisa memainkan kata-kata di awal Untuk menggugah Menggugah selera ya Untuk menggugah jiwa-jiwa Para audience untuk mau mendengarkan Dan nanti mau berinteraksi Ya Jadi penuh energi ya Lawasan kalian diisi dengan energinya juga Jangan hanya lawasan aja Tapi tidak bisa nih Membawakan atau Tidak bisa untuk menjiwai Dari isi-isi materi yang akan dibawakan Oke Gitu Itu yang penting juga Siapkan atau banyakin kata-kata Pembuka untuk menyapa Yang kelima adalah Sampaikan topiknya dulu Baik Hadirin Hari ini kita akan membahas terkait Bahayanya pandemi COVID-19 Di tahun 2021 ini Yang sudah mulai Mewabah kemana-mana Dan juga ada varian baru Udah kayak S gitu Ada varian baru Nah itu kalian harus ngerti juga Topiknya akan membahas apa Oh ternyata pandemi COVID-19 dengan varian-varian yang barunya Gitu ya Dengan Sudah gak sih varian baru kan ya Tipe-tipe COVID-19 zaman sekarang Kan harus baca lagi Nah Wawasan seorang moderator itu Memang gak bisa dipungkiri Memang harus Harus banget Sangat luas Tidak expert Tapi memang harus Mau membaca Oke Itu moderator Yang keenam adalah Perkenalkan materi Pastinya Jangan lupa perkenalkan Pemateri-pematerinya Dari mana Sebutkan prestasinya Kalau mamanya Riwayat pendidikan Gak perlu dari SD sampai SMA Gak perlu riwayat pendidikan terakhir aja Terus pengalaman yang Memang relate Dengan acara tersebut Itu yang disampaikan Gak perlu semuanya Nanti akan memakan Waktu yang sangat banyak Oke Itu Jelaskan ya Yang selanjutnya adalah Jadilah pendengar yang baik Nah ini teman-teman Ini biasanya jadi penyakit Kadang-kadang ada Saya melihat Tapi ini Bukan moderator sih Mungkin Eh sih mungkin ya Tapi gini teman-teman Jadilah pendengar yang baik Karena seorang moderator ini Akan Membawakan Acara ini Membawakan Diskusi ini Semenarik mungkin Kalau Kalau moderatornya saja Tidak mendengarkan Tidak antusias Tidak menjadi pendengar yang baik Tidak ada Antusiasnya Gimana audiensnya Maka disini Kita dituntup Menjadi seorang pendengar yang baik Agar kita bisa mendengarkan materi Dengan baik Dan juga seksama Nah ketika mereka Udah Selesai memaparkan materi Paling tidak Kita yang akan memulai Q&A nya Kita mulai bertanya dulu Gitu ya Sebelum Kita melempar ke audiens Karena audiens Terkadang Itu tidak siap Dengan pertanyaan Harus si moderator Yang harus memancing dulu Ketika akan memulai Q&A Gitu ya Jangan diem Jadi kenapa itu Tadi saya bilang Jadilah pendengar yang baik Ketika menjadi seorang moderator Dicatat mana-mana yang highlightnya Kayak gitu ya Itu benar-benar Kita perhatikan Jangan menyalakan audiens Audiensnya Gak rame nih Gak asik nih Kadang memang kita yang Memang harus menggugah Keramaian itu Gitu ya Jadilah pendengar yang baik Gak boleh tidur Gak boleh ditinggal kemana-mana Apalagi webinar gitu ya Jadi moderator Ditinggal kemana-mana Pas sudah Q&A Kadang moderatornya Yang gak paham gitu ya Itu memang sudah tugasnya moderator Untuk menjadi pendengar yang baik Oke Oke baik lanjut Kita ke Selanjutnya itu Jadi timekeeper yang baik Jadi kalau umumnya Sudah dikasih waktu Sama si MC Satu jam Sudah satu jam Kalaupun nanti Si pemateri melebihi Dari waktu yang sudah ditentukan Kalian boleh membisiki Kalian boleh Kalian boleh berbisik Atau yang kedua Boleh memberikan Secari kertas kecil Kalau waktunya sudah habis Jadi dienakin aja Jangan sampai Membuat tersinggung Fungsi narasumber Dienakin aja Cara penyampaian Yang mulai dari Gastu tubuh Bapak Lima menit lagi Nah Atau kalau memang Tidak peka Boleh dikasih Secari kertas yang kecil Untuk bisa Menjadi timekeeper Yang baik Oke Selanjutnya Yaitu Kasih waktu Q&A Pastinya Jangan langsung ditutup Acara Pastinya Makanya tadi Kenapa Kalau nanti Di Q&A itu Jarang yang bertanya Kita yang harus Memancing pertanyaan Pertanyaan itu Atau memancing Audience Untuk mau bertanya Karena memang Audience Sekadang belum siap Ataupun malu Ataupun ragu Jadi ajak Untuk mereka Berdiskusi Selanjutnya adalah Kasih waktu Pemateri untuk Closing Terakhir ya Jadi kalau Mame udah selesai Kasih pemateri Untuk memberikan Penyampaian Satu kalimat Atau sepatah Dua kata aja Terkait dengan Closing acara tersebut Atau materi tersebut Dan Kita sebagai moderator Juga harus Memberikan benang merah Dalam acara tersebut Untuk closingnya Itu aja sih ya teman-teman Pastikan Jadilah moderator Yang memang diharapkan Oleh audience Bisa Menjalankan Bisa menjadi Pemandu acara Diskusi yang baik Semoga bermanfaat Dan semoga bisa Dipraktekan Ini mudah sekali Kalau nanti kita sering Melakukannya Dipraktekan saja Semoga sukses Semoga lancar Dan terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax